Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa adalah hal yang wajar Apabila dua negara yang berbatasan saling berinteraksi Terutama antar warga ataupun masyarakat Itulah yang terjadi dengan Indonesia dan Filipina Di daerah-daerah yang berbatasan Seperti di Mindanao Selatan dengan di Sulawesi Utara Telah terjadi interaksi bahkan sejak zaman nenek moyang kita dulu Pada saat nenek moyang, saat negara-negara belum ada Mereka sudah saling kunjung, mereka berinteraksi, mereka bergaul satu sama lain Sehingga tidak ada batasan Namun pada saat ini ketika sudah terikat dengan negara masing-masing Maka terdapat hal-hal yang harus diselesaikan Di daerah Mindanao Selatan di Filipina ini Terdapat banyak sekali warga keturunan Indonesia Warga yang mengaku dirinya adalah orang Indonesia Sehingga menjadikan perhatian bagi pemerintah, bagi perwakilan Untuk bisa mengatasi ataupun memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi Terdapat sekitar 8.400 orang Terdaftar sebagai orang-orang yang mengaku dirinya Indonesia Saya akan mencoba menjelaskan secara sekilas Mengenai fakta dan beberapa permasalahan yang dihadapi dengan masyarakat keturunan Indonesia ini Mereka adalah generasi sekitar generasi keempat dan kelima Yang sudah tinggal dan bahkan lahir di daerah Filipina Mereka berbaur dengan masyarakat Filipina Berbahasa juga orang bahasa Tagalog dan Vesayas Juga berbudaya Filipina Mereka kebanyakan tidak bisa berbahasa Indonesia Tetapi ketika mereka ditanya dari manakah mereka berasal Dengan bangganya mereka mengatakan bahwa saya orang Indonesia Terhadap situasi seperti ini Maka pemerintah harus bijaksana Sehingga bisa menampung aspirasi mereka Karena mereka tidak ingin jadi orang Filipina Tetapi tetap mengatakan dirinya adalah orang Indonesia Fakta ini membuat masalah yang tidak bisa diselesaikan Karena tingkat kehidupan mereka juga tergolong di bawah standar Bagaimana sebetulnya migrasi Ataupun kedatangan mereka ke daerah Mindano ini Khususnya di Pulau Balut dan Pulau Saranggani Mereka mayoritas berasal dari Sangir, Talau dan sekitarnya Yang memang berdekatan atau berbatasan dengan daerah Balut dan Saranggani Bagaimana migrasi mereka ke Balut dan Saranggani Berikut adalah salah satu pendapat yang dikemukakan oleh pastor dari Indonesia Yang mengkaji secara ilmiah kedatangan mereka sejak awal hingga saat ini Bahwa mereka sudah mulai mengunjungi daerah-daerah ini Sesudah nenek moyang Mungkin pertama saya perkenalkan diri Nama Lorencius Woda Jadi saya lahir besar di Indonesia Pelitian saya kebetulan fokusnya di migrasi Orang-orang Sangir dari Pulau Sangihe Khususnya Tapi juga sebelumnya kan Pulau Sangihe itu ada tiga kabupaten ya Ada kabupaten Sangihe Sekarangnya ada kabupaten Sangihe Lalu ada kabupaten Telau Lalu ada kabupaten yang sebelumnya Sio sekarang Sitoru ya Tapi dulunya kan saksi Khususnya dari Sulawesi Utara Orang-orang Sangihe ke sini Sudah terjadi hampir ratusan tahun di Silang ya Jadi yang sekarang yang ada sekarang Kebanyakan tiga dan generasi ketiga dan generasi keempat Dari sudah yang sempat tertulis misalnya Ada peneliti-peneliti sebelumnya Ada di jejak literaturnya misalnya Itu abad ke-7 Abad ke-7 rasori Tetapi sebelumnya itu kan tidak moral tradisi ya Tidak banyak yang tertulis Ada banyak alasan kalau kita lihat dari ini ya Dari push and pull factors Misalnya kemilitan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia Lalu kemudian bahasa Sangihe dan bahasa Visaya Lalu yang kedua Kedekatan wilayah Antara pulau-pulau di pulau-pulau Sangihe Dengan balingan Sarandani Ini kan border crossing yang poinnya paling dekat Dibandingkan Miangdas ke piksan Agustin Dan juga dari Sepati ke Pulau Tawi-Tawi Jadi ini yang paling dekat Kalau cuacanya cerah bisa 2-3 jam Kita sudah sampai di Merore Dan pulau Merore sudah bisa kelihatan Dari ketinggian barangai Tirina Dari ketinggian barangai Gontago Makanya kadang-kadang saya kalau rindu kampung kalaman Saya naik ke atas Saya hanya menonton sejak pulau-pulau Indonesia Karena dekat jaraknya Ada faktor ekonomi Ada faktor ekonomi mereka datang Dan mengandung nasib disini Lalu kemudian Ada juga karena kecelakaan Ada para nelayan yang misalnya Beberapa tahun ini terjadi Hanyut Pangbotnya mesinnya mati di tengah laut Lalu kemudian diselamatkan oleh Kapal-kapal yang nelayan disini Lalu dibawa kesini Saya bertemu sejauh ini sudah 3 orang Karena datang karena kecelakaan Lalu kemudian diselamatkan tinggal disini Lalu kemudian menikah dengan orang disini Dan menetap disini Lalu kemudian ada yang beberapa alasan lain juga Misalnya yang paling banyak itu ikut keluarga Yes Ikut keluarga Karena datang kesini Sudah ada keluarga disini Jadi mereka datang dan menetap Karena menemukan keluarga mereka Saya yakin ada faktor-faktor lain Tapi sejauh ini Lalu mungkin kita mesti lihat ke belakang ya Saya beberapa kali bilang Pulau ini Pulau Seranggani dan Balut Secara historis dan kultural Mestinya masuk ke Indonesia Karena Kita lihat semua tempat disini Hampir 90% dalam bahasa sangir Budaya sangir disini Dan kalau kita baca Akaun-akaun misalnya Para di ekspedisi Orang-orang Spanyol disini Lebih khusus di Mila Logos ya Itu dijelaskan sekali Jelas sekali Dikisahkan bahwa orang-orang disini Nenek moyangnya datang dari pulau Jadi sudah sejak awal Sebenarnya mereka rasa ini Pergian dari pulau Malah Kalau saya tidak sayang Akhir abad ke-17 Atau awal abad ke-18 Itu Belanda sempat datang kesini Dan menanam pilar Di pulau Seranggani Bertuliskan Di posi Tapi saya sudah berusaha mencari Kiri kanan dan sampai sekarang Belum ditemukan Mungkin sudah ditanam di rumah-rumah ya Jadi pulau ini Sejak awal Memang sangir Memang sangir Jadi bahasa sangir Dominant Lalu meskipun sekarang Sudah banyak Orang-orang sangir sendiri Sudah banyak yang Bahasa bisaya Lalu di sekolah Mereka di-expose Dengan bahasa Inggris Dan bahasa Tagalog Tetapi orang-orang disini juga Misalnya anak-orang Indonesia Anak-anak ini masih bisa meneliti Dan berpunyata sedang Itu sebenarnya Pak Loren itu Gimana Pak Kalator mereka Sebetulnya Dan segitu Oke Benar sih Pak Conce Orang-orang Indonesia disini Kebanyakan lahir Dan besar disini Memang ada banyak Yang sudah kembali ke Indonesia Tapi masih banyak juga Yang masih menetap disini Lalu ada program kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Filipina Di orang Indonesia Indonesia 2016 ya Kalau tidak salah Lalu kemudian Ada diberi kebebasan Untuk memilih Jadi warga negara sini Atau warga negara Indonesia Saya fokus kemarin Banyak pertanyaan yang Ke warga negara Indonesia Kenapa masih mau memilih Indonesia Padahal Lebih mudah malah Disini Karena kalian lahir Dan besar Disini Ada banyak hal Yang mereka Jawab Salah satu Termasuknya Termasuk Salah satunya Itu yang menarik Saya Ada yang sebut Dalam bahasa Inggris itu Blood is thicker than water Yes Darah lebih kental Dari air Bagaimanapun mereka Akan tetap Orang Indonesia Itu yang Pertama Lalu yang kedua Soal juga Legalitas ya Yang mempersulis Misalnya Bapanya Indonesia Mamanya Indonesia Dia tidak bisa Serta-merta Karena lahir Dan dibesarkan disini Dia akan jadi Filipina Ya Kecuali dia Mau ikut proses Naturalisasi kan Tetapi itu Biayanya besar sekali Dan orang-orang Indonesia disini Sangat sederhana Dan saya yakin Mereka tidak Sanggup untuk bayar Itu Itu salah satu alasan Lalu kemudian Alasan yang ketiga Mungkin Karena Dekat wilayah itu Sehingga mereka Masih sering Bisa berkunjung Ditambah lagi Dengan adanya itu ya Border crossing agreement 1975 Itu juga Membuka penuang Untuk orang disini Bisa Mengunjungi Pulau-pulau yang ditentukan Masuk dalam Border crossing area Sehingga mereka Bisa ini Bisa saling kunjung Untuk Urusan budaya Urusan keluarga Urusan Pegaman Mungkin sejauh ini Ada tiga itu ya Paktor yang saya lihat Saya Dalam Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan Interview saya Saya juga Sering bertanya ya Masa depan Orang Indonesia disini Banyak yang Katanya Kurang Ada katanya Yang Kami akan tetap Seperti ini Tetapi kan Sangat susah Dari segi legalitas Mereka gak bisa Memiliki tanah disini Mereka gak bisa Mempunyai status Kepemilikan Jadi bagusnya Kalau seandainya Sudah ada kawin campur Mungkin istrinya Bisa Dicatat Nama Memiliki sebuah Bintang tanah Lebih mudah Gampang Tetapi Untuk kedepannya Agak sedikit Susah Tapi saya yakin Bahwa Sejak itu ya Kerjasama antara Indonesia dan Filipins Dari itu 2016 Dengan adanya Grant Dokumen-dokumen Seperti Paspor ECR Itu salah satu yang Untuk saya Sangat perlu Supaya Untuk terjaga Status Legalitas Mereka Meskipun saya tahu Banyak orang yang Kadang-kadang Sedikit Agak sedikit Orang-orang Indonesia Kita disini Agak sedikit Masa bodoh Dan segala macam Tetapi pada umumnya Yang masih memilih wargan Negara Indonesia Mereka Mau Tetap Untuk meng-update Dokumen-dokumen Legal mereka Lalu yang kedua Mungkin seringkan Mempersering Kunjungan Atau sosialisasi Dalam bidang budaya Dan lebih khusus Nasionalisme Soal nasionalisme Mereka berkesebut diri mereka Indonesia Seperti tadi Konjeng sebut Tapi soal nasionalisme Mungkin mereka tahu Nyanyi lagu Indonesia Raya Nyanyi lagu dari Sabang Sampai Merauke Tetapi pengetahuan Tentang negara Indonesia Sendiri Sebenarnya masih Sangat Minim Saya harap mungkin Revitalisasi Kembali Apa namanya KPDI Khusus pengetahuan dasar yang Di bawah pamung-pamung itu Lebih aktif kembali Dengan program-program Yang mengajarkan tentang Dileporal Indonesia Lalu kemudian Keluarga negaraan Lalu kemudian Nasionalisme Juga Saya senang kemarin Karena Perhubungan dari KJRI KJRI datang Juga Men-sosialisasi Sekolah kita di Dawau Mungkin itu Salah satu cara Yang paling efektif Untuk Mengajarkan Nasionalisme Indonesian Kepada anak-anak Di sini Dengan mengirim Anak-anak di sini Ke Dawau Lalu juga Saya dengar ada Program Besiswa Misalnya Disponsori Atau Difasilitasi oleh Sekolah kita di Dawau Untuk berkuliah Di beberapa universitas Indonesia Itu juga Salah satu Jalan keluar yang Baik Karena banyak orang tua Di sini Yang saya tanya Yang anaknya sekarang Misalnya sudah di Indonesia Di Bandung Atau sudah di Banjarmasin Banyak Ada sekitar Beberapa orang Yang saya tanya Mereka bilang Mereka berharap Anaknya bisa kuliah Baik di Indonesia Lalu kemudian Nanti bekerja di Indonesia Dan mereka akan kembali Ikut anaknya Ke Indonesia Jadi Saya yakin bahwa Dari pihak KJRI Juga sudah banyak Menambil langkah-langkah Seperti ini Seperti ini Merasa Semua Kita punya Ketamu Dari kondisi Sehingga Diberikan partner Bagi kami Dari kami Dari kami Untuk mendapatkan Masukan Dapatkan kemudian Mungkin Bahkan ketika Itu yang akan datang Jadi semua langkah-langkah Yang kita lakukan ini Ada semacam Ada review-review Yang belum Sampai ketika Sampai ketika Sampai ketika